Hai girlfriend, disini ada pertanyaan, tentukan penyelesaian dari perdidaksamaan berikut dan gambar grafik penyelesaiannya pada garis bilangan. Dalam menyelesaikan soal ini, perlu kita ketahui, himpunan penyelesaian dari perdidaksamaan dapat digambarkan pada garis bilangan, di mana dalam penggambarannya kita akan menggunakan dua tanda, yaitu tanda bulatan penuh dan tanda bulatan kosong. Untuk tanda bulatan penuh artinya, bilangan tersebut termasuk dalam himpunan penyelesaian. Digunakan jika tanda perdidaksamaannya lebih besar sama dengan dan kurang dari sama dengan. Untuk tanda bulatan kosong artinya, bilangan tersebut tidak termasuk dalam himpunan penyelesaian. Digunakan jika tanda perdidaksamaannya lebih besar dari dan kurang dari. Pada soal, kita punya bentuk perdidaksamaannya adalah 4x-2 kurang dari min 2x tambah 10. Mula-mula kita akan menentukan penyelesaiannya, yaitu menentukan nilai x. Sehingga untuk yang mengandung nilai x akan kita jadikan satu ruas di ruas kiri, dan yang hanya berubah angka atau konstanta saja juga akan kita jadikan satu ruas di ruas kanan. Sehingga min 2x di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Karena kita pindah ruas kanan maka tandanya berubah, yang tadinya min 2x menjadi plus 2x. Dan untuk min 2 di ruas kiri juga akan kita pindahkan ke ruas kanan. Karena kita pindah ruas kanan maka tandanya juga berubah, yang tadinya min 2 menjadi plus 2. Selanjutnya, 4x tambah 2x hasilnya adalah 6x, lalu 10 tambah 2 hasilnya adalah 12. Karena yang kita cari adalah nilai dari x-nya, maka 12 kita bagi dengan koefisien dari x-nya, yaitu 6. 12 dibagi dengan 6, dipoleh hasilnya adalah 2. Sehingga kita dapatkan nilai x-nya kurang dari 2. Langkah selanjutnya, kita akan menggambarkan grafik penyelesaiannya pada garis bilangan. Dengan x adalah bilangan bulat antara min 1 dengan 8. Karena x-nya antara min 1 dan 8, maka min 1 dengan 8 ini tidak termasuk dalam himpunan penyelesaian. Sehingga min 1 dengan 8 kita beri bulatan kosong. Lalu pada soal yang diminta adalah x kurang dari 2. Karena tandanya tidak samanya kurang dari, maka untuk bilangan 2 juga kita beri bulatan kosong. Yang artinya, 2 juga tidak termasuk dalam himpunan penyelesaian. Lalu perlu kita ketahui pada garis bilangan, semakin ke arah kanan nilainya semakin besar, dan semakin ke arah kiri nilainya semakin kecil. Karena yang diminta adalah x kurang dari 2, maka untuk arah penyelesaiannya semakin ke arah kiri. Sehingga yang diarsir inilah yang merupakan gambar grafik penyelesaian pada garis bilangan untuk x kurang dari 2. Sehingga dapat kita simpulkan yang menjadi himpunan penyelesaian atau yang kita singkat dengan HP dengan x kurang dari 2. Dan x adalah bilangan bulat antara min 1 dan 8 adalah 0 dengan 1. Demikian, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.